Ada dugaan perselingkuhan, terus KDRT, terus dia juga gak pernah menghargai orang tua aku. Awalnya mungkin gak nyangka kali ya aku bakal kesitu lagi setelah yang dari kejadian pagi. Jadi dia agak kayak kaget, kok kamu kesini lagi? Emang kenapa? Terus si perempuan itu bilang, wah udah susah nih kalau kayak gini nih, udah susah nih. Ya terus aku bilang, wanita manapun juga akan berpendapat sama, kok akan bereaksi sama kalau misalnya ngeliat barusan gitu. Walaupun kalian gak ngapa-ngapain, tapi gak pantas gitu. Di dalam kamar berduaan. Terjadi ada kali sekitar dua minggu yang lalu gitu. Jadi kita lagi ngebahas sesuatu, terus dia kayak maksa aku buat jawab, Tapi dengan cara mumpul kaki aku pake sapulidi, terus dia juga sempet ngelempar muka aku pake spon suci piring, Dan dia ngancam bakal ngelempar aku pake piring, dan dia akan ngehajar aku. Itu kan aku di keluarga aku gak ada yang kayak gitu. Jadi aku merasa, aku kayak gini sih, gue gak bisa, gak bisa, gak bisa, disini terus gak bisa. Aku mesti ambil tindakan, karena aku gak mau ada kejadian selanjutnya. Apalagi itu di depan anak aku, oke anak aku belum ngerti, tapi kan ke depannya akan jadi kebiasaan.